Intro Halo semua Siapa yang pernah berpertihan? Biasanya kalau kita berpertihan kita membawa koper Nah koper itu biasanya dilengkapi dengan kode pengaman Lalu bagaimana jika tiba-tiba kita lupa kode pengamannya? Waduh harus bagaimana ya? Nah lewat matematika kita bisa menebak kode pengaman koper Penasaran? Yuk kita pelajari sama-sama Untuk menghitung banyaknya suatu kejadian yang mungkin Kita bisa menggunakan kaedah pencacahan Nah dalam kaedah pencacahan ada tiga metode Yang pertama adalah metode aturan perkalian Yang kedua permutasi Dan yang ketiga kombinasi Kita mulai dengan yang pertama dulu mengenai aturan perkalian Konsep aturan perkalian Jika ada N1 cara dalam melakukan sesuatu Kemudian ada juga N2 cara dalam melakukan sesuatu yang lainnya Maka akan ada N1 kali N2 cara untuk melakukan keduanya Nah untuk lebih memahami konsep aturan perkalian Kita saksikan cerita berikut ini Suatu hari Isam bisa memilih baju B1 dan celana C1 Pilihan kedua Isam bisa memilih baju B1 dan C2 Dan pilihan yang ketiga Isam bisa memilih baju B1 dan C3 Pilihan yang keempat Isam bisa memilih baju B2 dan C1 Pilihan yang kelima Isam bisa memilih baju B2 dan C2 Dan pilihan yang keenam Isam bisa memilih B2 dan C3 Nah sudah bisa menebarkan berapa banyak pilihan Isam untuk mengkombinasikan baju dan celananya Banyaknya cara untuk menghitung berapa banyak kombinasi baju dan celana Bisa juga kita hitung dengan cara menggunakan aturan perkalian Nah coba diingat tadi Banyaknya baju ada dua Yaitu B1, B2 Dan banyaknya celana ada tiga Yaitu C1, C2, dan C3 Nah banyaknya baju itu kita kalikan dengan banyaknya celana Yaitu 2 x 3 sama dengan 6 Ingat kembali konsep aturan perkalian Jika ada N1 cara untuk melakukan sesuatu Dan jika ada N2 cara untuk melakukan sesuatu yang lainnya Maka akan ada N1 x N2 cara untuk melakukan keduanya Konsep aturan perkalian tersebut bisa juga kita terapkan dalam contoh berikut ini Selain memiliki dua baju yaitu B1 dan B2 Dan tiga celana yaitu celana C1, C2, dan C3 Isam juga memiliki dua sandal Yaitu sandal S1 dan S2 Nah kira-kira berapa banyak cara mengkombinasikan dua baju, tiga celana, dan dua sandal tersebut Banyaknya cara untuk mengkombinasikan dua baju, tiga celana, dan dua sandal Bisa kita hitung dengan cara seperti berikut ini Jadi ada dua baju, tiga celana, yaitu C1, C2, dan C3 Dan banyaknya sandal ada dua, yaitu B1 dan B2 Nah banyaknya kalau mendukung satu-satu Bisa dilihat di biang geram di samping Dan bisa menggunakan aturan perkalian Ingat banyaknya baju, dua, dan banyaknya celana ada tiga, dan banyaknya sandal ada dua Kita kalikan seperti berikut ini Dua kali tiga kali dua sama dengan dua belas Jadi banyaknya kombinasi baju, celana, dan sandal itu adalah dua belas Oke, kita kembali ke masalah yang pertama tadi Memecahkan kode pengaman koper Nah, jika kode pengaman koper itu terdiri dari tiga slot Maka setiap slot bisa diisi oleh angka-angka seperti berikut ini Pada slot satu, angka-angka yang bisa mengisi adalah Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 9 Pada slot kedua, juga terdiri dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai angka 9 Dan pada slot ketiga, angka-angka yang bisa mengisi adalah Angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9 Nah, banyaknya masing-masing angka pada setiap slot itu adalah 10 x 10 x 10 Nah, kalau dikali hasilnya 1000 Jadi, banyaknya kombinasi angka kode pengaman koper itu ada 1000 macam kombinasi Nah, itulah tadi materi tentang kaida pencacahan Tentang metode aturan perkalian Jangan lupa saksikan di video berikutnya Tentang kaida pencacahan yang kedua, yaitu permutasi Sampai jumpa! Sampai jumpa!